dengerin nih, dengerin ini ini penting buat masa depan kalian kalau mau sukses besar ini tiru Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kalau Ana Yusuf aku adalah Yusuf karena Nabi Yusuf adalah Perdana Menteri di Mesir bisa saja dia perintahkan pada tentaranya, oh ini yang dulu nih jahat sama saya jeblosin penjara hukum hukuman mati atau bisa saja apa yang sulit? kerajaan kok tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf justru yang ingin dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah menyadarkan kakak-kakaknya supaya mau mengakui kesalahan dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hebatnya Nabi Yusuf ada sebagian diantara kita kan kadang gak begitu dulu pernah zizolimin orang masih miskin dicelak-celak orang dunia muter sekarang dia dapat kelebihan riski yang nyelak-nyelaknya udah suse bukan susah loh suse lebih susah dari suse suse lebih susah lagi eh dibalas dulu si ente kejam sama aneh dulu si ente kita maki-maki kita bukan pengikut para Nabi kalau begitu karena pengikut para Nabi tidak ada dendam di hati mereka karena mereka menyadari semua yang terjadi adalah bagian dari hikmah toh akibat dari kezoliman abang-abangnya juga Nabi Yusuf karena terima akhirnya Allah kasih kesuksesan lewat keadaannya di Mesir semua ada hikmah kejadian tinggal yang terfikir oleh setiap orang yang sukses itu bagaimana dia bisa mengajak orang lain kepada Allah bagaimana dia bisa mengajak orang-orang yang salah supaya benar Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim mubarak alihi wa ala alih kala ala Yusuf aku adalah Yusuf kata Nabi Yusuf wahada akhi nah ditunjuk nih ada bin Yamin di sebelahnya dan ini adalah saudaraku bin Yamin qad mannallahu alayna qad artinya sesungguhnya mannallahu alayna Allah telah melimpahkan karunianya atas kami maksudnya saya dan saudara saya ini innahu dikasih tahu kuncinya dikasih tahu kuncinya dengerin hai orang-orang yang sedang putus asa hai orang-orang yang sedang mengeluh akan keadaan hai orang-orang yang sering ngomong susah nih dengerin baik-baik kalau pengen jadi orang hebat kalau mau jadi orang sukses kalau mau jadi orang yang selalu mendapatkan karunia dari Allah innahu kata Nabi Yusuf sesungguhnya mayataki wa yasbir bagi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar bertakwa kepada Allah dan bersabar sabar Nabi Yusuf berapa tahun? 40 tahun baru ketemu kayak begini 40 tahun bukan waktu yang sebentar sempat di penjara lagi sempat mengalami masa-masa yang pahit tapi beliau tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala innahu mayataki wa yasbir sesungguhnya yang bertakwa dan bersabar fa'innallah maka sesungguhnya Allah la yudhi'u tidak akan menyanyiakan ajoral muhsinin yaitu pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ya salam bilang ya salam ya salam ya salam takwa sama Allah sabar jangan kayak orang sana punya hajat baru dua hari salat duhanya ustaz kita udah duha kita udah ini baru dua hari udah 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 mana ini belum kobol juga ada gak disini yang begitu? ada gak disini yang begitu? mana dia orang itu? baru dua hari tahajudnya ibadahnya lima waktu jamah masya Allah baru dua hari tapi udah ngeluh mana nih hajat kita belum kobol juga astagfirullah isbir sabar assalamualaikum bersama salisapa tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abone